Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa, politisi PDI Perjuangan Supian Hadi menegaskan dirinya siap bertarung pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sebagai gubernur Kalimantan Tengah, ia mengaku telah ada petinggi tiga partai politik yang menghubunginya terkait rencana pencalonannya tersebut. Belum lama ini beredar gambar serta baliho di beberapa lokasi tentang kesiapan politisi PDIP Supian Hadi. Maju sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah pada Pemilu 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Supian Hadi menyebut tidak mengetahui terkait beredarnya gambar dan baliho promosi politik tentang dirinya. Ia juga mengaku belum membentuk tim terkait hal tersebut. Namun begitu pria yang pernah menjabat Bupati Kota Waringan Timur selama dua periode ini menegaskan. Jika dirinya siap untuk maju menjadi kandidat sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah. Ia juga menyebut jika belum lama ini telah ada petinggi dari tiga partai politik yang menghubunginya terkait rencananya pencalonannya di pemilihan gubernur Kalimantan Tengah nantinya. Berkenaan dengan rencana pencalonannya sebagai gubernur Kalimantan Tengah, Supian Hadi mengatakan siap untuk membuka diri dan komunikasi dengan partai politik yang ada. Kalau dikata untuk maju, saya sekarang mengatakan siap untuk menjadi kandidat calon gubernur Kalimantan Tengah secara mental. Semuanya saya siap untuk maju menjadi gubernur Kalimantan Tengah. Semuanya pasti akan baik. Supian Hadi juga menegaskan, sebagai kader PDIP dirinya siap mengikuti prosedur pencalonan. Ia juga menyerahkan kepada pimpinan partainya dalam menentukan siapa yang akan dipercaya sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah Anyus melaporkan.